Sebagai peramal yang bisa memprediksi masa depan, Roy Kiyoshi juga tahu masa depannya. Ia mengungkap mengetahui kapan akan meninggal. Roy Kiyoshi bahkan mengetahui secara detail kapan dirinya akan wafat dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Rupanya, apa yang akan dialami rekan Robi Purba jelang wafat cukup tragis. Jujur ya, jadi waktu gue di hypnoderapi, diungkap masa lalu dan masa depannya. Tiba-tiba gue melihat, sebelum umur 40 tahun, kata Roy Kiyoshi kepada Nikita Mirzani di kanal Youtube Langit Entertainment. Nikita Mirzani yang menyimak obrolan bersama Roy Kiyoshi langsung menyebutkan bahwa sebelum usia 40 tahun peramal itu akan meninggal dunia. Roy Kiyoshi membenarkan hal tersebut. Ia menceritakan proses kematiannya nanti karena diracuni seseorang. Tragisnya gue lihat ada satu makanan gitu seperti diracun, kata pria bernama lengkap Roy Kurniawan ini. Sambil berseloroh, Nikita Mirzani menduga tragisnya kematian Roy Kiyoshi akibat perbuatannya kepada orang lain. Waduh, mati lu diracun, musuh lu banyak berarti, kata mantan pacar Samuel Rizal ini. Nikita Mirzani menyarankan, mulai saat ini peramal yang pernah tersandung kasus narkoba itu lebih berhati-hati. Terutama saat mendapatkan makanan dari luar. Lu jangan beli makanan di luar, tapi kalau makanan diracun juga dari dalam bisa, ucap artis yang akrab bisa paniki ini. Saran lain dari Nikita Mirzani, agar Roy Kiyoshi memanfaatkan waktunya yang kurang dari enam tahun ini untuk membahagiakan dirinya. Contohnya saja berkeliling dunia setelah pandemi corona berakhir. Uniknya, ibu tiga anak ini berceletuk bahwa jika ramalan itu benar, maka kanal Youtubenya akan menjadi pertama yang menyiarkan prediksi tersebut. Berarti sebentar lagi lu mati, karena akan sebelum 40. Sering-sering berbuat baik ya. Nanti di sini ketika pas benar atau nggak meninggal, kita salah satu orang yang menayangkan duluan wawancara ini, kata Nikita Mirzani. Terima kasih telah menonton!